Hai kalau misalkan pengen main atragasar sekarang adalah saatnya yang tepat untuk memulai akun baru atau pengen comeback karena nanti tanggal 910 akan muncul Jinwoo dan kemungkinan besar bakal gratis ya akan cari itu lingguan dikombokan dan saatnya tinggal kayak bebas untuk support atau mungkin tanker kalian jadi untuk atragas ini udah nambah beberapa fitur yang harus kalian tahu tapi gue pengen dulu kasih tahu kalian kalau misalnya kalian butuh berapa tim di sini nih kalau misalkan ke challenge terus kalian ke recurring dream di sini ya Nah di sini ada empat boss di sini kalau misalnya kalian punya karakter contoh kayak Hades atau mungkin karakter lain bisa Solo mungkin kalian hanya butuh dua karakter yang full upgrade saya mungkin bisa ngasal aja di situ ya tapi kalau kalau misalnya katakanlah kalian mungkin enggak punya hadis atau mungkin karakter Solo lainnya gue sangat sarankan kalian untuk naikin seenggaknya 24688 karakter yang full ecube atau full upgrade seenggaknya 18.000 CP jadi biar bisa kering kiri di sini kalian penting banget untuk kalian kerjakan lumayan ya jadi kalian bisa mendapatkan ini yang bisa kalian tukarkan untuk mendapatkan karakter ya kata shark juga ada sedikit untuk ini di situ ya itu kalian butuh seenggaknya untuk empat tim yang berisi dua karakter dengan CP 518.000 kalau misalkan pengen gampang 18.000 cukup gampang karena hanya perlu upgrade segalanya kayak skill pakai sigil aseski ya ketiga code segala macam itu itu sangat mudah untuk mencapai 18.000 ya seapes-apes nya lah ya 18.000 nah contoh kayak ini ya ini gua hanya upgrade seadanya dan itu udah cukup untuk sampai 18.000 hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah bukan lagi di battle disini terus kalian ke challenge nah disini ada yang namanya Dimensional Variable ini salah satu tips yang dikasih juga sama viewers ya di sini gampang adalah kita akan dikasih karakter modifier disini yang akan kita dapatkan secara gratis untuk kelarin Dimensional Variable ini sarang gua adalah atau sarang viewers ya ambil dulu si komet ya jadi ini nanti kalian akan dapet nama tiket ini mapper ini dapatnya disini dan kalian akan dapat setiap hari Kamis ya si komet training lainnya cukup gampang ya karena gua cukup gua bisa naikin aja semuanya disini tapi gua nggak seringkan kalian sampai level 18 ya gua cuma nge-stack di 16 ini udah sangat-sangat lumayan gua coba di 17-19 itu sumpah keras banget ganggu matian jadi gua nggak akan masuk disitu dan semakin tinggi semakin susah bosnya disini enak kan gua pakai bisa pakai 2 disini bukan satu lagi apa yang kita coba disini menjadi cara main sekimbo itu gampang disini saya hanya perlu nge-spam yang skill 1 dan BC attack nanti pas lawan bos kita akan ambil yang namanya Tom itu akan memperkuat skill satu kali biar makin mantap lagi di sini jadi kan tinggal spam skill 1 doang sini ya dan gua selesai sarankan untuk ambil sesuatu yang bakal memperkuat BC at kalian contoh paling bagus adalah ini di setiap kali besi attack ada kesempatan untuk memberikan damage tambahan ya nah besi attack ini jadi prioritaskan untuk ambil yang normal attack atau besi attack untuk efeknya itu kan tinggal akhirnya dulu di sini pakai skill 1-nya skill 1-1 jadi kita nggak bakal main skill 3 karena skill 3 nggak guna jadi kalau misalkan punya HD sambil di kalian sini akan pilih yang nama Tom kita ambil dulu ini ambil yang buat ini aja ya feel terus kita butuhin aja ini ya bisa ambil dulu ini namanya psikologi Tom ini sangat-sangat worth it untuk yang akan memperkuat skill 1 kalian nah sisanya udah gampang dan gua kalau misalkan ada event kayak gini selalu untuk kerjakan karena biasanya banyak banget untuk bahan-bahan di sini ya dan untuk atragasus salah satu game yang sangat-sangat lama untuk eventnya yang sementara saya masuk ke event ini kan pakai stamina untuk farming bahannya terus bisa ambil untuk ini ini sangat penting untuk kalian pengen nge-push Jinwoo nanti sampai level 80 lalu di toko ya di toko ini banyak sekali bahan-barang yang bisa kalian ambil terutama untuk di bagian resource ya untuk di challenge kalau saya beli untuk sikil-sikil di sini ya ini juga ya untuk antro gratisan itu beli karakter di sini shaknya nah untuk kalian mungkin pengen cari sikil ya di sini jadi selain kandung farming di sini ini bisa hancurin sikil yang kalian nggak butuh terus klik yang all dismantle di sini ya ini ya nah kita dapat shark yang bisa kalian gunakan nanti di toko untuk nuker sikil yang kalian mau ini ya dimanfaatkan untuk toko di game ini ya lebih banyak untuk cek bagian challenge terus di s-cruise ini di sini banyak banget untuk shift start gratisan terus ini juga ya casualty kalau misalkan player baru silahkan kerjakan 100% jangan lupa juga untuk nge-spank sedikit stamina untuk story tetapi untuk story yang hard karena per hard itu kalian akan dapat minimal 100 ya 100 pastage jadi kalian akan dapat banyak sekali untuk shift start gratisan dari situ ini sistem gachanya ini pt-nya akan berlanjut ya jadi untuk nanti besok tuh jindut ada di regular ini ya gue punya pt-28 sini jadi kalau misalkan kata-kata gue pengen ambil jindut di omega mungkin ya gue misalkan pt ini jadi akan pt-70 di sini dan selalu kerjakan untuk battle pass meskipun gratisan kalian akan dapat yang ini ya jadi dianlu vip kartu bisa kalian tukarkan nanti di toko ini salah satu fitur yang cukup berguna disini ya kok nah kalian bisa dapetin functor signature disini ya jadi ada untuk si si terus ada juga untuk si buzebu terus ada juga untuk si sekimbo lalu terakhir untuk si eh pertandi pertandi yang ranking B dari semua empat ini ya paling worth it menurut gue ya pertama tuh si buzebu yang kedua itu si pertandi karena game ini meskipun rank A atau rank B itu sangat-sangat berguna contoh kalian bisa lihat disini ya gue masih pakai yang rank B ini ini rank B loh tapi udah omega karena gampang banget untuk dinaikkan dan lihat CP nya 27 ribu dan ini belum full upgrade ya belum full upgrade ini gue masih harus naikin sigil juga ini sigil nya masih ngaco itu stats nya warp nya juga masih ngaco-ngaco ya mungkin gue akan ganti lagi untuk lebih optimal jadi itu sedikit tips aja untuk kalian yang pengen main akun baru atau mungkin pengen comeback jadi sekarang saat yang tepat karena Jinwoo bakal rilis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati